Hai guys, back to vibes, resonansi. Para resonan, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau denger kata quarter life crisis? Duh, jangan-jangan kalian lagi ngalamin ya. Wajar sih, karena semakin dewasa, banyak juga memunculkan krisis dalam hidup kita. Dan usia-usia menuju dewasa itu rentan banget terkena krisis dalam hidupnya. Nah, para resonan, kalian pasti penasaran kan sama apa itu quarter life krisis. Jadi buat kalian semua, jangan lupa dengerin podcast ini sampai habis, karena kali ini kita akan membahas tentang quarter life krisis bersama Kak Maria. Halo Kak Maria. Halo Ade. How's your day today, Kak? Oh, I'm so great. Fine. Happy. Always happy ya, Kak? Always happy. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang quarter life krisis nih, Kak. Oke. Oke, jadi Kak, ketika kita beranjak dewasa, pastikan banyak nih tanggung jawab, terus tantangan juga dalam hidup kita. Nah, dari situ tuh memunculkan banyak pertanyaan, kayak, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Apa yang harus kita perbuat sama hidup kita? Terus gimana cara kita menghadapinya? Nah, menurut kacamata kakak sebagai seorang psikolog, sebenarnya apa sih quarter life krisis itu? Oke, quarter life krisis, ini sebenarnya sebuah kondisi psikologis dari individu ya. Ada di mana pada masa itu di usia 20 sampai 30 tahun, seseorang mulai merasa cemas, khawatir akan masa depannya, dan mempertanyakan kembali tujuan hidupnya. Jadi sudah mulai nyadar, aduh, apa ya? Bisa nggak ya? Aku ini kemana ya? Nah, seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih, Kak, ciri khusus kalau rasa cemas dan khawatir kita itu merupakan tanda bahwa kita tuh lagi ngalamin quarter life krisis ini? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau pada usia 20-30 itu mulai cemas. Dan memang usia ini kita sebut krisis, memang pada saat itu setelah lepas dari remaja, ini masa transisis menuju dewasa awal, masa dewasa ya, itu tiba-tiba seseorang itu merasa, loh saya punya tanggung jawab besar ya ternyata ya. Saya sekarang dengan tanggung jawab itu bisa nggak nanti menyelesaikannya. Kemudian aku ini nanti akan jadi seperti apa? ya pasti akan cemas. Itu wajar. Dan krisis ini saya pikir dialami setiap pribadi di usia itu. Usia 20-30 ya, Kak? Betul. Nah, hidup semakin dewasa, Kak, semakin nggak mudah kan dan banyak dari kita yang kaget, wah ternyata dewasa itu kayak gini ya, gitu. Nah, kayaknya kita harus lebih mandiri. nah, tapi apa sih, Kak, penyebab quarter life krisis itu sendiri? Iya, krisis itu sendiri akan terjadi di seseorang mungkin kalau bisa kita katakan ada tingkat keparahannya, gitu ya. Mungkin ada yang ringan. Oh, memang dia mengalami kekhawatiran sih mempertanyakan tujuan hidup tapi segera bisa menyelesaikannya. Ada yang lebih berkepanjangan mengalaminya sehingga malah justru muncul masalah-masalah baru terkait kecemasan, terkait dengan motivasi yang sangat rendah, terkait nanti tidak produktif, itu sampai ada yang bisa kesana. Penyebabnya pastinya dari yang bersangkutan atau individu tersebut mungkin saja belum menemukan dengan jelas ya pada masa penemuan jati diri di masa sebelumnya identitas di masa remaja sampai menuju ke dewasa awal itu masih struggle masih bermasalah belum tahu memang siapa dirinya kemudian tuntutan dari lingkungan antara siap nggak siap sudah tahu belum jati dirinya tapi tetap ini usia sudah 20 something tetap harus dibebani sama tugas-tugas dari lingkungan tuntutan kamu sekolahnya gimana setelah sekolah gimana kamu mau menikahnya bagaimana dengan siapa itu sudah otomatis bermunculan tekanan dari lingkungan kemudian dari orang-orang terdekat misalnya orang tua ditanya sekarang seperti apa tugasmu sudah begini kamu harus sudah mandiri wah ini jadi kalau nggak siap terjadi krisis yang mungkin akan berkepanjang tapi ini kak dengan akses informasi yang mudah banget kita dapetin lewat media sosial juga jadi kan semakin mudah pula nih orang-orang itu dihadapin sama pilihan yang membuat diri mereka tuh nggak puas gitu kak dengan keadaan mereka yang sekarang nah gimana sih kak cara kita menanganin quarter life krisis itu oke setiap orang harus bisa menangani krisis ya dalam hidupnya ya kalau teman-teman muda di usia 20-30 sekarang mengalami krisis itu yang paling bisa kita lakukan untuk menangani krisis kita adalah kita cek kembali kita ini sekarang punya kekuatan apa di dalam hidup kita saya punya kemampuan apa mungkin dari situ kita bisa nanti mencari jalan keluar oh iya saya punya pendidikan apa saya punya keterampilan apa itu bekal awal untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di krisis ini setidaknya kita nanti punya pekerjaan sesuai dengan minat kita dengan kemampuan kita jadi satu masalah di krisis ini bisa diselesaikan dulu sebelum nanti kita beralih ke masalah krisis berikutnya yaitu relasi ya seperti itu nah satu-satu tapi kalau masalah kemampuan kita yang menjadi kekuatan kita nanti untuk punya profesi apa bisa mencukupi kebutuhan kita ini ini tidak diselesaikan lebih dulu saya pikir krisis ini akan lebih buruk nanti ya di usia-usia yang semakin bertambah ya nanti ya disitu dulu diselesaikan identifikasi dulu saya ini punya kemampuan apa lalu oh iya saya sukanya ini jadi saya orangnya seperti ini nah dari situ berangkatnya oke nah kalau ada orang-orang nih kak misalnya dia ibaratkan mahasiswa misalnya dia selama ini tinggal di mana gitu di pulau yang berbeda kemudian dia kuliah di luar pulaunya kemudian dia kaget nih wah ternyata kayak gini ya wah ternyata dewasa tuh kayak gini ya kak nah yang itu gimana tuh kak nyikapinya kalau kita kaget sama kondisi ternyata dewasa tuh kayak gini iya pastinya syok ya ternyata dewasa banyak tuntutannya cara ngatasinya bagaimanapun kita membutuhkan sebuah model ya kita membutuhkan sebuah gambar atau image cara mengatasi masalah bagi para muda bagaimanapun juga butuh masukan dari teman-teman yang mungkin usianya sudah lebih dewasa bisa sharing bisa berbagi dengan mereka yang mungkin sudah punya pengalaman dan tentunya dimohon untuk juga berhati-hati juga dalam membangun relasi sekalipun lebih dewasa kita bisa filter bahwa oh iya yang bersangkutan ini atau teman kita ini memang sudah namanya bisa mengatasi krisis beliau pada masanya nah kita bisa sharing kita bisa punya model untuk bisa kita membangun pola dalam pikiran kita ya oh caranya seperti ini apalagi dari dari pulau yang berbeda nah mencari teman awal di tempat yang baru yang asing saya pikir para muda sekarang harus punya pertimbangan carilah circle yang sehat carilah teman yang bisa memberikan masukan positif yang produktif sehingga kita bisa memulai untuk terampil mengatasi masalah sama teman-teman kita kan nah seperti itu jadi bisa sharing dengan yang usia lebih dewasa cari circle yang positif oh jadi nyari circle-nya pun kita harus filter juga ya kak supaya apa krisis kita tuh gak terus-terusan gitu iya kalau salah milih circle nambah krisis nambah krisis karena yang dibicarakan mungkin tentunya menyalahkan keadaan banyak sekali mengeluh kemudian motivasinya makin rendah nah itu malah dikuatin sama teman-temannya malah gak melangkah cari teman-teman yang memang orang-orang yang produktif orang-orang yang punya motivasi tinggi orang-orang yang apa namanya punya kemampuan untuk membuat planning-planning yang baik dan menjalaninya orang-orang yang konsekuen nah seperti itu orang-orang yang punya komitmen bagus kita kayaknya butuh deh ya circle yang seperti itu nah disebutin kan tadi kak quarter life krisis ini terjadinya umur 20 sampai 30 nah aku sempat nanya juga kemarin sama teman-teman yang umurnya di bawah 20 eh kayaknya udah ngalamin deh gue quarter life krisis ini terus gue sendiri gak tau nih tujuan hidup gue apa nah yang kayak gitu gimana tuh kak iya jadi kalau di bawah 20 ya mungkin dia 16 gitu ya 16-17 bisa 11-an gitu kan SMA tuh ya sebenarnya itu masuk dalam permasalahan identitas ya anak-anak mulai mencari saya itu siapa sih gitu ya terus saya itu punya kemampuan yang menonjol apa ya keterampilan yang bisa saya kembangkan apa ya bidang apa yang saya minati apa ya jadi itu lebih kepada krisis dalam identitas kalau di bawah 20 seperti itu dalam dirinya gitu ya iya kan remaja itu kan milih jurusan gitu-gitu ya terus nah banyak-banyak masalah di remaja punya idola yang maunya seperti apa kalau cowok mau jadi cowok yang kayak siapa kalau cewek yang kayak siapa itu masalah krisisnya krisis identitas nah kalau quarter life krisis itu sendiri kan dari umur 20 sampai 30 nih kak udah cukup sampai di umur 30 aja atau masih bakal ada lagi nih kak selanjutnya krisis lagi iya tadi aku dengerin adik tambah deh masa krisisnya makin banyak iya jadi gak berhenti sebenarnya kalau masalah krisis nah quarter life krisis ini di 20-30 jika pada masa usia itu masih juga belum bisa menyelesaikan krisis ini sebenarnya masih berlanjut loh di atas 30 karena itu adalah memang kebutuhan atau tugas perkembangan dari semua individu semua individu apapun kondisinya harus sudah mengetahui tujuan hidupnya mau kemana supaya langkah-langkahnya itu kan gak nanti kalau tidak terarah itu kan kita seperti nanti di kemudian hari itu akan mengalami sebuah proses loh aku selama ini tuh ngerjain apa dan aku ini siapa dan kalau itu terjadi di usia 40 tahun lebih itu akan menjadi krisis selanjutnya begitu ya ini namanya krisis yang berkepanjangan begitu ya berlanjut makanya ayo kalau kita ngobrol sore ini ya nanti mungkin teman-teman mendengarkan kayaknya di usia 20-30 cepat-cepatan kita selesaikan supaya di usia selanjutnya tugas kita yang selanjutnya bisa kita kerjakan kita selesai dulu yang ini gitu jadi gak selamanya 20-30 ya kak tapi ada juga krisis yang berkepanjangan ada sampai 30-something masih tujuan hidup masih dibahas masih bingung masih bingung nah jadi ada case nih kak seseorang yang berada di fase quarter life krisis itu kan berada di umur 25-30an dia bingung nih sama tujuan hidupnya tapi mungkin gak sih kak kalau faktor terjadinya quarter life krisis seseorang itu berhubungan sama masa lalunya dia gitu kak jadi nyebabkan dia ini sekarang ada di fase quarter life krisis itu iya betul jadi memang setiap fase dalam perkembangan manusia itu punya krisisnya masing-masing salah satunya di 20-30 itu ada quarter life krisis ini dan sebelum masa itu ada krisis tadi identitas ya sebelumnya juga ada masalah krisis juga di masa anak-anak nah setiap kali masa krisis yang bertahap ini tidak terselesaikan dia menjadi tugas atau PR di jenjang berikutnya di usia usia selanjutnya itu akan terbawa jadi PR-PR itu gak akan hilang sebenarnya makanya kadang-kadang kita juga usia sekian kok masih ngomonginnya kayak remaja ya masih jati diri lagi ya nah ini memang gak tuntas di masa itu oke jadi masa lalu sangat berpengaruh sangat berpengaruh oke kak nah fenomena quarter life krisis ini kan beradanya di umur 25-30 ini kak mungkin gak sih kak semua orang ngalamin fenomena tersebut atau malah ada juga yang gak ngalamin quarter life krisis kalau saya melihat beberapa kasus yang ditangani dan sekarang ini teman-teman juga semua membicarakan ini dan saya juga pernah mengalaminya ini adalah sebuah fase memang jadi semua orang mengalami fase ini memang harus dilalui tanpa kita mempertanyakan tujuan hidup kita sejatinya kita belum nyadar di fase itu ya harusnya kita memang 20-30 nyadar dong bahwa oh saya punya tujuan hidup nah kalau belum nyadar ini justru kita ya juga bertanya ini terlambat itu bagaimana ya gitu ya ternyata jangan-jangan nanti dipertanyakan di usia-usia selanjutnya nanti ini kemarin bagaimana nih gitu jadi itu pajar sih semua orang mengalaminya oke nah bisa aja nih kak kita punya banyak ambisi yang udah kita sesun dari awal gitu kita udah punya rencana kayak kedepannya tuh mau gimana mau ngapain gitu kak tapi ada orang yang itu tuh cuman punya ambisinya doang gitu kak dan gak buat progres jadi stuck disitu aja gitu saya mau jadi ini mau jadi ini gitu ke depannya nah apakah fokusnya yang salah atau memang itu fase dari quarter life krisis itu kak ya ada beberapa kasus memang quarter life krisis ini membuat seseorang kalau tidak segera namanya mengatur strategi untuk menyelesaikan dia akan terbawa dalam sebuah motivasi yang malah turun kemudian terjebak dalam zona nyaman nah itu memang akhirnya tidak tidak mau menyelesaikan nah ini yang akan jadi masalah bahwa yang bersangkutan malah apa namanya tidak kunjung untuk membuat strategi atau planning-planning tadi cuman oh saya pengen ini saya pengen ini pada saat dia ngomong saya pengen ini sebenarnya dia belum menentukan pilihan ternyata dia masih ada masalah disitu ya mungkin dia pernah mengalami cita-citanya tidak terwujud misalnya ada kekecewaan disitu sehingga dia memunculkan banyak pilihan-pilihan lain tapi pada saat dia hanya memunculkan pilihan dan belum menentukan sebenarnya ini masih bermasalah nah terus mungkin saja yang bersangkutan juga tidak mampu membuat planning karena sebenarnya tipe orang yang butuh dibantu butuh di guidance butuh support butuh support entah itu social support atau akademik mungkin perlu juga pendidikan yang cukup untuk bisa mengatur planning-planning sesuai dengan apa yang dia cita-citakan jadi anak ini memang butuh support tadi itu betul nah ada gak sih kak tipsnya buat misalnya buat kita yang kena quarter life krisis ini itu kan pasti nanya sama diri kita sendiri kayak tujuan hidup kita ini apa sih gitu gimana caranya biar kita tuh berpikirnya positif gitu kak oke pada saat krisis gimana cara kita berpikir positif untuk bisa nemuin malahnya yang tadi kita sudah sharingkan itu kita mulai dulu dengan kita identifikasi siapa diri kita sebelum kita menyelesaikan karena disitu nanti kita tahu potensi kita jadi nanti kita bisa pilih oh potensi terbesar saya ini kekuatan kita ini lalu kelemahan kita apa oh kalau kelemahan saya disini saya nanti pasti akan gagal kalau terlalu banyak tugas-tugas yang menyangkut kelemahan saya dan sebaliknya jadi identifikasi diri jati diri itu harus memang ditemukan dulu untuk menjadi tahap awal dalam krisis ini selanjutnya aku nanti menyusul yang bersangkutan jika bisa mengidentifikasi siapa dirinya dia bisa membangun relasi dia bisa menyusun planning untuk mencapai tujuan hidupnya selanjutnya bakal ada circle juga biar kita bisa lebih berpikir positif oh iya circle keluarga itu juga bisa keluarga terutama karena sebagian besar waktu kita ada di dalam keluarga tapi kalau memang belum bisa berkomunikasi dengan keluarga circle menjadi alternatif berikutnya nah itu tadi pertanyaan terakhir kita kak selanjutnya ada segmen Q&A yang kita kumpulin dari Instagram nah pertanyaan pertama ada dari Fahmi I.S.Y.H kak gimana cara generasi milenial menghadapi quarter life krisis generasi ini menghadapi krisis oke kita harus punya bekal yang cukup ya dalam mentas dari krisis kalau kita ingin cepat kita harus punya itu tadi kekuatan dalam diri kita itu bisa pendidikan kita bisa keterampilan kita sehingga kita nanti bisa menggunakan itu untuk memberdayakan diri kita mengatasi krisis lepas dari krisis tersebut kemudian kita punya teman-teman yang positif ya tadi circle sekarang harus punya itu itu karena sangat penting kita butuh support sosial kemudian pendidikan otomatis dan circle ini akan berpengaruh pada wawasan wawasan kita kalau semuanya ini kuat baik itu pendidikan dan inputan positif itu ada di dalam diri kita kita akan punya kemampuan menciptakan langkah-langkah tapi jangan lupa dikerjain langkahnya jangan stuck gitu aja betul komitmen motivasinya harus juga dicek kepunan niat ya kalau gak punya niat kalau gak serius gak akan mentas juga dari krisis ini harus punya usaha juga benar keluar dari zona nyaman oke pertanyaan kedua ada dari at fidelah.faleska gimana cara melewati quarter life krisis oke hampir sama ya sebenarnya pertanyaannya dengan yang tadi ya melewati itu ya kita harus punya kemampuan kemudian kita memilih cita-cita kita sesuai dengan kemampuan kita kemudian kita bisa membagikan itu pada circle kita atau keluarga kita sehingga ada dialog ya yang sehat dan kadang kan kita mencanakan sebuah cita-cita kadang mungkin tidak bisa belum bisa menganalisa diri tidak ngukur nah ngobrol dengan teman-teman kita kita bisa nanti saling tukar pikiran kalau itu tidak sesuai kalau itu sesuai nah itu butuh masukan seperti itu kemudian kita harus keluar dari krisis dengan niat tadi kita sudah harus punya apa namanya kemampuan determinasi ya menetapkan saya usia sekian saya harus cepat bisa menyelesaikan tugas ini motivasi yang kuat itu niat yang kuat itu akan membuat kita punya kekuatan besar ya itu energi yang positif banget kalau yang itu apapun kesulitan kita satu hal saya harus menentukan siapa diri saya dan kemana itu jadi tentang identitas diri itu tadi ya betul kayaknya harus ditemukan dulu itu dulu kayaknya oke lanjut pertanyaan ketiga ada dari Ed Fira Arissa gimana biar gak overthinking kak waduh sering banget nih milenial segini kak overthinking sebenarnya dipikirin apa dulu nih overthinking ya kan kalau di usia 20-30 itu kan ya itu tadi saya itu mau kemana terus saya ini sama siapa saya ini bisa nyukupin kebutuhan saya enggak tiga pertanyaan itu yang pernah terus ada di dalam pikiran kita ya nah sebaiknya kalau overthinking yang pertama stop pikiran-pikiran itu dengan pilih salah satu dari pemikiranmu untuk kamu lakukan kayak gimana tuh jadi misalnya aku sekarang sudah lulus kuliah aku kan harusnya kerja tapi nanti kerja gimana ya aku bisa enggak ya terus kerjanya dimana ya nanti jangan-jangan kalau kerja aku nanti gak bisa itu kan overthinking kebanyakan tuh harus mulai diputusin pemikiran yang berkelanjutan yang terlalu banyak kecemasan lakukan saja ambil keputusan saya harus kerja kerja dimana ya stop disitu silahkan langsung apply cari pekerjaan bikin planning supaya gak overthinking berkelanjutan teman yang kedua tetap harus mengupayakan kita relax begitu overthinking kita harus selalu ingat ini kayaknya overthinking saya harus rehat istirahat having fun boleh untuk memutuskan overthinking kemudian bisa juga sharing kok saya mikirinnya kayak gini supaya teman kita itu bisa ngasih masukan stop sampai disini mikirnya jangan berkelanjutan itu tentang overthinking oke itu tadi pertanyaan terakhir di segmen kita di Q&A aku mau ngucapin makasih banget buat kamaria yang udah ngobrol bareng sama kita soal quarter life krisis ini sama-sama adik dan untuk para resonan kalian bisa dengerin podcast ini di anchor dan di spotify dan jangan lupa untuk share komen like and subscribe video ini and we'll be back to vibes resonansi dan sampai jumpa di video ini Terima kasih.